hai hai a few moments later Halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama saya Dharma Joy Oke disini seperti biasa kita memainkan magic chess kembali guys nah untuk disini sekarang lagi enak-enaknya pakai kombo Dragon Altar weapon Master non tempel dan elementali seperti itu ya dan kita bisa gunakan kombo style dan kristil ya sekarang tuh ada hero baru yaitu badang ya Nah untuk bermain kali ini aku bagikan tips and check-nya disini dan yang kemarin ada yang komen ya Bang katanya tutorial buat pemula tapi kok udah ngomongin combo katanya seperti itu sebenarnya tutorialnya tuh tipsnya udah banyak banget ya di video-video aku sebelumnya jadi nggak mungkin kan setelah video aku bagikan tutor yang sama ya jadi kita lebih misalnya jadi pertama yang awal-awal dasarnya kita akan naik level ke kombo atau ke energi lainnya ya begitu ya jadi untuk yang bilang ini tutornya langsung naik ke kombo nama kombo ya jadi kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya itu ada banyak banyak banget tips-tipsnya ya untuk memainkan magic chess ya guys nah seperti itu jadi untuk video ini kan panjang ya jadi nggak mungkin dalam satu video dijelaskan terus menerus ya seperti itu Oke next kita lanjutnya disini aku menggunakan sinergi yang belum komplitnya namun ini damagenya luar biasa dari Chang'e ya Chang'e tuh salah satu hero yang bertemu kalau video berdua lumayan oke guys untuk yang baru gabung jangan lupa dukung channel aku dengan tekan like dan subscribe-nya ya guys dan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setelah aku uploadnya guys dan kalian bisa pelajari kombo-kombo yang aku pakai ya itu akan perfect banget oke di sini ada Wanwan dan juga Franco ya disini aku tukar Wanwan biar pasif dari sinergi ini aktif ya sinergi Dragon Altar bisa kalian lihat ada Akai ada Chang'e dan juga ada Wanwan ya nah untuk yang pemula ya disini untuk kalian bisa mencari hero-hero yang sama ya sama itu minimal ada tiga itu bisa dapat bintang 2 dan 8 itu bisa bintang tiga ya seperti itu jadi untuk yang pemula-pemula banget tuh kalian wajib tahu yang namanya sinergi ya sinergi hero-hero sinergi ya seperti itu karena setiap hero itu mempunyai dua roll ya dua roll yaitu kalian ada yang ada magia kawan-kawan Altar pepemaster nodon fire pepemaster takun Altar seperti itu dan ada trackman Aleph yang seperti itu ya jadi untuk kumpunya bisa kalian lihat situ ya ada yang gambar kuning ada yang gambar seperti tameng tank ya atau Guardian Mage Assassin mm ya seperti itu itulah yang namanya sinergi ya sih jadi kalian bisa pelajari nah seperti itu jika kalian ingin memainkan magic-cast ya itu wajib kalian tahu ya jika kalian belum tahu itu akan sulit kita menang cuy oke disini musuhnya menggunakan Assassin dan hampir ya disini aku aku tuker dengan trackman dan juga belum jadi trackman doang ya disini ya jadi itu aku mencoba aja disini ini alhasil sini kalah ya cuy karena trackman tidak mampu ya belum sama aku karena tidak ada kumpulnya nanti trackman dibandingkan dengan dekorator masih menang Dragon Altar ya karena kalau masih level 1 Dragon Altar itu udah 3.6 dia baru 2.4 nah untuk trackman sendiri kalau dia memang kumpulnya udah aktif ya dia akan membantu menambahkan silensi dan sini aku langsung ngambil itemnya winter ya disini karena winter nih bisa melindungi hero magic seperti sakliwi ya seperti itu itu akan sangat bagus ya karena dia jika terkena damage akan terhindar dari kematiannya Oke disini Akai titang 2 Wanwan Wanwan kurang ada Chang'e ada titang 2 ya oke kita tuker tuker-tuker dulu ini ada winter aku pasangkan ke Chang'e atau Akai nya aku pasangkan revitalis ya disitu ya oke disini trackman nya aku tuker dengan Wanwan biar lebih efektif aja karena untuk belakang Altar sendiri aku udah dapat bintang 2 ada 2 hero ya disitu dan disini musuhnya menggunakan magi sinergi ya cuy ada magi ada rekaman barangkali ya seperti itu ini ada Akai danika martis ya Oh ini ada palet nih bisa kita ambil karena palet sendiri itu satu hero elementalis ya nah jika kita udah dilihat game banget ya ini ada elementis yang mahal kan ada ya ada dua yaitu Aurora dan juga Luigi untuk sekarang ya oke sini ada Zack lagi cuy ada Zack Zack nih salah satu hero yang damage banget ya untuk di combo class skill ya oke kita masukkan dari palet disitu ya Nah di sini untuk listriknya aku masih di pertengahan ya antara bawah dan atas itu ya lumayan banget jadi untuk di early game kita jangan terlalu lustrik berkembanjangannya kita berjaga-jaga lustrik jika di mid game ya itu sangat ya bisa kita ulur dulu lah sementara dan kita menciptakan suatu combo dengan comeback kita nanti gitu ya jadi kita kalau udah dapat lustrik di awal-awal akan sulit di mid game dan led game ya bukan led game ya guys di mid game aja kita akan sulit selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 aku bisa di mid game juga jangan ya begitu namun kita kan disini biar-biar bisa berusaha T oke di sini elementalis aku kasih empat namun sebenarnya percuma ya myya karena dikasih 4 pun bentang doanya sini ada beberapa ada yang ada yang itu ya Oke kita kasih bentarnya ditambah Hero lain ya disini ini bos aku masih 18 oke jadi saya namanya kalah bosku ya kan disini aku masih terkalahkan dengan damagenya ya karena untuk pemboleannya tidak aktif cuman aktif buat demon dan juga elementar cua oke guys kalah coy dimiternya ketinggalan ke tangga semang sampret ya disini aku masih terkeskil oke disini bagaimana kita cara bisa mengatasi ini dan aku langsung saja ambil telekomender yang sesuai ini akan hadir setiap round sekali itu sangat jarang saya dapat orang-orang yang bisa bertahni bisa ngambil ngetik oke atau orang yang caranya terbawah ya bisa ngambilnya lebih stabil oke disini bisa masukkan johet atau sang e ya dan saja disini aku ganti untuk tukar dulu ya dari ini winternya aku kasihkan ke lain-lain yang masuk ini bisa aku kloncaknya oke nice disini ya aku bisa masukkan sang e ataupun dari johet ya disini aku lebih kecang e karena disini mage nya sudah dapat ini disini untuk sementara aku aktif mage dan elementalist beli teman oke disini tuh mage itu efeknya beda sendiri dari yang lainnya ya karena mage itu efeknya satu combo yang sangat baik bukan dengan combo yang lainnya yang hanya energi dia oke nice disini lumayan damagenya berubah sedikit ya kalau kita bisa menang oke nice sebenarnya disini untuk bagian ultrad sendiri ada yang untuk beberapa hero tadi ya aku untuk sementara ambil di rodnya aja ini saya tidak dapat ditambah kita kita pakai ya jika tidak berguna kita jual lagi nanti oke nah disini ada yuzhong ya yuzhong pasti yang akan diambil karena dia pasangannya bersama kena usah kelihatan kita pakai bahwa puncang aja tadi udah betang dua ya menurut lebih ke iwipang aja lebih baik kayaknya ya sepertinya di mahal dan untuk mage sendiri kita bisa pasangkan hero nanti oke ada main pitar ya dan sini aktif skill juga aja seperti itu kemudian ada di rod lagi kita tunjukkan dan musuhnya eh itu menitakan gitu katanya hanya bintar aja ya selalu berguna banget sih karena efeknya cuman berguna sekali oh coba sepuluh kenapa kita beneran dan oh sedotan dari tak luar biasa dan dia mengetahkan badannya bos dan tetika udah besar badannya tuh udahlah gitu ya misalkan dia tidak terkena damage di awal-awal misalkan cek hero carry itu harus terkena damage di akhir ya aku setelah hero lain oke disini ada Johnson ya ada Johnson yang itu saja dia seorang Tragment dan disini Tragment aku masih ada main pitar aja dan nampaknya aku disini tidak akan menggunakan Clay Steel Tragment disini aku lebih menggunakan dengan Clay Steel, Magi dan West Trail ya kita coba cari-cari dulu C yang lebih dapat itu yang digunakan seperti itu ya jadi untuk tujuan kita selalu di nomor 2 kanak ya yang lebih dulu dapat kita gunakan seperti itu deh dan untuk Ismirada sini sebenarnya bisa ya disini digunakan karena disini kombonya dia adalah Mage dan The Weapon Express yang itu dapat dari Mage dan juga dari Pale ya itu dapat disini ada clone jatuh saja kita bisa ambil klon aku tunggu ini dan aku ngambil ada Johnson dan Yulita oke disini ada Yuzhong ada Cecilien yang disini pasti ada senyata ada clone dan juga houseblock yang disitu kita bisa ditemani ketat ini lebih ke Yuzhong dan kalian karena Yuzhong sudah kasih persis itu obisnya karena dia semuanya mahal semua terangkat dan gimana gitu oke disini masih 14 ya silahkan apakah mampu bertanggung tidak terjual Firod nya karena tidak mungkin kayaknya mungkin tidak kepakai dari hero ini maksudnya seperti itu ini saya kaku oh oh terkenal damage dia dan ini untuk bisa kalian lihat disitu ya dicong aku tuh menahan damagenya ya lumayan 4 hero ini ya oke next saya Cecilien ya jadi akan kita ambil Cecilien nya Cecilien kita sudah desak ya oke disini ada hero Westerl lainnya kita tuker aku ambil ke Cecilien oke tentang 2 tersisa dari Yuzora ini dan juga mencitar ya oke bas disini masih ada 4 hero penyaku yang belum menang 2 ya seperti itu udah naik semua itu masih kita di singkitan ya karena ini aku memakai blood human ya kalau biasanya tidak memakai itu akan berlanggan ini oke lewinyi ini mereka ulti betul apakah kalau saya mampu untuk berkembang tidak mampu guys karena mereka masih rame banget punggak dan aku satu jubil jadi inilah yang nama ini rustic yah bikin jadi kita tuh menjaga-jaga hal ini gitu oke kita lanjut terus ada hero lainnya dan ini tadi terhadap adang-adang ya namun aku lebih gua dapat bintang 2 nya seperti itu nah kalau badang tadi bisa diambil ya dia salah satu hero play skill dengan harga yang lumayan ya empat gold tuh lumayan banget defense dia dan temeknya tuh lumayan oke nah disini aku masih kekurangan bintang 2 ada beberapa hero aja ya satu hero nampaknya terdua hero ini sangat berpengaruh ya guys bintangnya karena kita menggunakan elementalis oke disini saya aku membesar ya jadi damagenya itu luar biasa sedotannya dia terdot terus pokoknya sampai kenyangnya musuhnya sampai hilang gitu guys ya bukan kenyang dia nggak kenyang-kenyang kalau suruh ngedot nggak kenyang-kenyang antara dia musuhnya hilang atau dia yang hilang ya seperti itu ya ini jatuh hero yang nyebelin banget gitu ya karena dia besar banget ini ada tetap dan juga yuzhong ya namun tempat aku terlalu penuh dan sini ada gatot kaca waktu ya dan sini aku bisa komen udah ngambil jadi nggak bisa dobel ngawinnya ya dan aku lebih ke gatot kaca karena ada play skill yang bisa dibilang yang berdamage ya dan harunya mahal gitu ya untuk diri latin sendiri kalian bisa tuker-tuker ya hero mana yang mahal yang tetap kalian pakai jadi jangan kita terpaku pada suatu hero mahal di awal-awal itu akan sakit sih oke di sini aku lebih masukkan kaca ya karmila belum dapat terus hidora belum dapat seperti itu dan sini ada sesak yang ada bisa dijual dulu mobil cyclope ya gitu ya oke dan mereka menggunakan gatot juga disitu ada item buku dan guardian nampaknya mereka ya itu satu item gatot kaca yang lumayan ya gitu jika ada buku dan juga lift itu bagus banget oke next kita menang disini aku jual susahnya dulu aku ambil cyclope disini ya biar kecil aku dapat 6 jika kita menggunakan blood demon tapi tidak full elementalis ya 4x4 akan sangat ruby ya karena blood demon sendiri akan mengurangi satu hero dalam setiap combo nya energi seperti itu jadi wajib kita gunakan semaksimal mungkin oke next ini bisa kita masukkan stak ya atau Johnson tuker-tuker ya disini tuker-tuker aja dilihat dulu mana yang tetap ya disini lebih ke cyclope karena dia aktifkan magia dan sendiri untuk trackmennya tidak akan aktif nampaknya akan dibuang di sini ada carry ya ada carry juga dan Johnson mereka merobos sampai ke ujung ya Johnson seperti itu karena di hero aku enggak ada hero tank hero damage semua ya dari mulai ke depan sampai yang belakang jadi dan disini jangka kulit melawan masuk ke bidang tiga menang yang mana oke tetap menang ya ini kita berkurang sama sekali bond defense nya bos oke next kita lanjut dan sini musuhnya masih perangnya dan oh kita yang posisi kedua sekarang ini ada cyclope lagi oke ada cathode lagi dan sini ada carry utara juga ya oke di sini ngomongnya dapat pelan kita bisa klon kata-kata atau hero-hero yang lainnya saya kalian lihat di sini tinggal karmila aja ya saya akan dapat bintang tiga oh belum cyclope masih ada kita dapat ya kalau belum naik juga jadi kita rata dapat bintang dua semua oke ini hitung menjelma menjadi tanknya di depannya di janggar milah seperti itu dari sini ada winter lagi dan immortality mortality sesuai aku pasangkan kesesat ya biar lebih santu dan badang aku tinggal aja aku cari bintang yang gua lebih fokus dan luarannya sini ada gat tot tetap tetapi Johnson yang ada di dan aku tuh saja langsung ada juga totnya ya oke aku jual minciternya aku ambil Johnson namun disini jenisnya kayaknya tidak terpakai begitu regimennya nah ini hero yang bagus di lead game ya hero mahal seperti itu bagus bagus banget sebenarnya dan inilah aku melawan dengan yang terbaik itu mereka segmen asasinnya kalau kalian disini kalau kita lawan asin jangan sampai ada setelah di tengah-tengah ya seperti itu baik ke hero carry kita itu cek aku bintang tiga pasti bisa kalian lihat ya dan langsung membesar karbosko anjir ini sih jadi bisa dilihat disitu musuhnya ya dari damai kesesan itu enggak ada yang terasa bahwa ya gila men satu combo yang perfect banget ya misalkan tidak bergerak sedikit pun liftnya bagus dan auto-win kita disini ya pastinya Oke sini ada Carmilla ada link link tidak kita bilang nice Carmilla dapat di uji ada ini kita bisa cukup-cukup ini klip-kukup aktif namun elementarnya kurangnya seperti itu yang cukup lagi karena elementar juga dapat tentang 32 ya eh eh ini nih dapat lagi benang tiga dari jack nya pasti ya tapi kalau dapat benang tiga tuh sangat perfect ya apalagi item dia item defense yang banyak ya dari winter dari immortality dan item lift itu bagus ya bisa kalian lihat itu dia terangkat saber beberapa kali namun dia tetap dengan skill yang yang sama dan naik banget ya oke di sini ambil berimbang dan aku ambil UI kalau UI dapat bintang 2 aja kita bisa pakai kandian dan cukarkan dengan Yudora ya nama sayang disini cuma dapat segitu aja aku pakaikan Gatot nya Gatot siapa aku jual dia ambil UI di sini ya sini aku lebih ke listrik aja karena dia udah dapat perfect combo ya kombo sinergi jadi kita tinggalkan untuk hero yang itu dan disini aku ketemu utuhnya lagi ya hentengan yang sama namun kombo aku yang berbeda ya jenis lebih ke listrik dan setnya harinya bintang 2 doang ya tuh karena cuma elemen saya satu oke tapi tidak mengurangi damage dari tim aku dan boom kita menang ya dan sini untuk kombo glas steel nya lebih perfect ya oke dan inilah kombo yang aku pakai 6 glas steel, west rail, mage dan juga elementaris protemon oke guys terimakasih untuk video kali ini yang sudah nonton thanks for watching guys oke amen yo 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 yo